assalamualaikum kembali lagi ke channel aku nah di video kali ini aku mau ngebuat topi buket ya buket maksud aku nah aku pakai benang polycherry seperti biasa dan ini detailnya untuk hakpennya aku pakai hakpen nomor 3 oke kita buat magic ring seperti ini lalu kita buat kita buat 3 mata rantai nah kita buat disini 12 DC kita buat 12 DC nah mata rantai yang kita buat ini sudah kita hitung 1 DC oke sisanya kita tinggal buat 11 DC oke setelah kita buat 12 DC ini kita tarik benang yang pendeknya kita tarik nah ini kita ambil kita ambil mata rantai yang ketiga ini sisa benangnya kita masukin seperti ini lanjut nah ini kita akan masukin lagi lubang yang sama nah kelihatan ya lalu kita ambil benang kita tarik lalu kita ambil dan kita keluarkan dua-dua seperti ini paham ya kita buat mata rantai sebanyak dua kita buat adisi tapi disini kita ambil badan DC nya seperti ini lanjut nah disini untuk DC yang kedua kita ambil lubang yang diatasnya kita ambil lubang yang diatasnya lalu kita buat DC kita ambil lagi kita ambil bagian badannya seperti ini sup Status ini kita ambil lagi kita ambil lagiımızı lu bills kita ambil lagi lubanglaubana dan kita caval kita ambil lagi lubang tubang DC nya dan lalu kita ambil las guap dan lanjut kita ambil bagian caraurya yang diatasnya lu mau kaik bagian cney dan partners untuk diatasnya untuk membahasibnya perhatik keingkat dimos they baru kita ambil bagian badannya harus setelah ini kita lakukan terus sampai selesai oke lanjut nah ini kita ambil lubangnya nah ini lalu kita masukin ke sini seperti ini ya oke lanjut selanjutnya ini kita ambil DC yang di depan kita ambil DC yang di depan kita kaitkan ke benang lalu kita buang seperti ini kita tambah satu mata rantai lanjut kita lanjut buat DC nah ini DC yang di belakang kita ambil di lubang atasnya itu kita buat di satu lubang ini 2 DC nah di dalam satu lubang kita isi dengan 2 DC seperti ini nah selanjutnya kita ambil lagi DC yang di depan kita buat 1 DC nah lanjut yang DC di belakang ini kita ambil bagian atasnya itu kita isi dengan 2 DC jadi jadi 2-1-2-1 jatuhnya tapi ini ada yang bagian depan kita isi lagi yang di depan lalu kita isi lagi dengan 2 DC yang DCnya di belakang nah ini kita lakukan terus sampai selesai oke ini yang terakhir kita masukkan 2 DC di bagian belakang ini kita ambil lubang yang ini lubang yang pertama seperti ini oke selanjutnya ini kita ambil lubang yang sama kita buat seperti ini lalu kita tambah 1 mata rantai nah ini sudah kita hitung 1 DC ya selanjutnya selanjutnya di lubang yang kedua ini kita isi dengan 2 DC seperti ini lalu kita ambil yang DC bagian depan lalu di lubang berikutnya kita isi 1 DC lubang selanjutnya lubang selanjutnya kita isi dengan 2 DC di 1 lubang yang sama lalu kita isi yang bagian depan jadi 1 2 depan 1 2 depan 1 2 1 2 depan oke kita lakukan terus sampai selesai oke ini sudah sampai ke ujung ini kita ambil mata rantai yang ketiga lalu kita masukkan oke seperti ini nah oke lanjut nah disini ini kita akan buat seperti ini lagi ini panjolan seperti ini DC nya nah ini kan ada 3 ya 3 DC ini di tengah-tengah nah yang di tengah ini kita akan buat tonjolan tambahan tonjolan seperti ini lalu kita tambah 1 mata rantai oke oke nah di DC selanjutnya ini kita isi kita isi dengan 2 DC di 1 lubang oke lanjut ini 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 tetap kita ambil di depan seperti ini lalu berikutnya kita isi dengan 1 DC nah di DC yang tengah-tengah yang tengah-tengah di antara tonjolan ini ya yang DC bagian depan itu kita buat DC yang di bagian depannya jadi kita akan ada penambahan DC bagian depan lalu selanjutnya kita isi 2 DC di lubang yang sama kita isi lagi nah jadi yang di tengah-tengah itu kita tambah ya kita tambah tonjolan seperti ini lalu 2 DC lalu ini mengikuti mengikuti tonjolannya lalu 1 kita buat dagian di depan lalu 2 kita buat seterusnya sampai selesai oke ini lubang yang terakhir selamat menikmati nah lanjut kita di lubang yang ini kita buat satu mata rantai lalu kita buat DC di lubang yang selanjutnya lalu kita buat yang bagian di depan ini yang di selanjutnya ini kita buat 2 DC di satu lubang lalu ini yang baru kita buat lanjut lanjut ini kita isi masing-masing satu DC ini kita buat bagian depan nah oke jadi yang ini ini yang baru kita buat kita buat yang di sampingnya itu satu lubang masing-masing satu DC jadi satu DC satu DC lalu ikut alur ya ikut tonjolannya lalu di DC selanjutnya kita isi dengan dua DC lalu ikut lagi bagian depannya lalu kita isi masing-masing satu DC kita lakukan terus sampai selesai oke lanjut ini sudah sampai ke ujung nah selanjutnya ini kita isi satu DC di lubang yang ini lalu kita isi yang bagian depan DC yang bagian depan oke selanjutnya ini kita isi satu DC di DC di DC yang berikutnya lalu DC selanjutnya ini kita isi di kita isi dua DC di satu lubang yang sama seperti ini nah selanjutnya ini kita isi yang bagian depan nah lanjut ini kita isi masing-masing dengan satu DC lanjut kita isi lagi dengan satu DC ya baru kita isi yang bagian depan lalu kita isi lagi satu DC di DC selanjutnya lalu di DC yang berikutnya ini kita isi dengan dua DC nah jadi kalau kita hitung dari barisan ini aja yang dari ini ini satu dua lalu di depan lalu satu satu lalu ini lagi bagian depan lalu satu dua lalu ini lagi lalu satu satu begitu terus sampai selesai oke ini udah sampai ujung oke lanjut ini kita ambil yang bagian depan kita tambah satu mata rantai di DC selanjutnya ini kita ambil satu DC nah disini ada tiga kan disini ada tiga DC nah yang di tengah ini kita ambil bagian depan kita buat bagian depan yang baru ya seperti ini lalu kita ambil ini untuk DC dan kita tambah satu DC lagi jadi di lubang ini kita isi dengan dua DC oke lanjut ini kita ambil yang bagian depan seperti ini lalu ini ini hanya ada dua DC jadi ini kita buat sama satu DC dan ini dua DC oke lanjut ini kita ambil yang depan sampingnya kita ambil satu DC nah ini ada tiga DC nya yang tengah kita ambil yang bagian depan seperti ini lalu yang disebelahnya kita isi dengan dua DC dua DC di satu lubang oke lalu ini bagian depan dan kita lakukan terus seperti itu sampai selesai oke ini sudah sampai ujung sekarang nah ini di satu DC ini kita akan isi dua DC di satu lubang ya oke kita tambah satu lagi jadi disini sudah ada dua DC lalu kita isi yang depan lalu ini ada dua DC masing-masing kita isi dengan satu DC lalu kita isi yang depan oke nah disini ada dua DC masing-masing kita isi dengan satu DC nah lalu ini bagian depan nah ini ada satu DC nah yang satu DC ini kita isi satu lubang dengan dua DC oke nah jadi intinya sak dua via lalu DC lalu ke depan DC lagi lalu ke depan lalu ini kita double satu lubang dua DC jadi yang setiap satu DC ini kita isi dengan dua DC di satu lubang oke ini sudah selesai lanjut disini kita buat satu DC lalu untuk disebelahnya kita buat dua DC dua DC di lubang yang sama lalu kita ambil bagian depan lalu disini kita buat DC di lubang yang berbeda lalu kita ambil bagian depan lalu kita buat lagi DC lalu DC lagi di lubang selanjutnya kita ambil yang bagian depan lalu kita isi dengan DC di lubang selanjutnya di lubang selanjutnya lagi kita isi DC 2 DC di lubang yang sama oke 2 depan 1 1 2 1 1 2 2 depan 1 1 depan 1 1 depan 1 2 mulai lagi depan nah intinya itu ya ini sesuai nah ini yang pendek ini yang baru kita mulai sebelum ini kita buat 2 DC di lubang yang sama oke kalau mau lebih mudahnya ini yang paling ini yang paling baru kita buat untuk bagian depannya bagian atasnya yang menonjol ini sebelum ini kita isi dengan DC ini 2 DC di lubang yang sama atau 2 depan 1 1 depan 1 1 depan 1 2 depan lagi 1 1 depan seperti itu terus sampai selesai oke ini sudah selesai lanjut nah ini kita ambil DC di lubang yang pertama oke ini 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 ada 3 nah yang tengah-tengahnya ini kita buat lagi yang depan seperti ini oke lalu kita isi DC 1 DC di lubang berikutnya sorry maksudnya 2 DC di lubang berikutnya lalu kita isi bagian depan kita isi nah ini ada 2 DC jadi masing-masing kita isi dengan 1 DC lalu ini kita isi bagian depan ini ini ada 2 masing-masing kita isi dengan 1 DC nah ini ada 3 yang pertama kita isi dengan 1 DC lalu yang disini kita isi bagian depan lalu yang disini kita isi dengan 2 DC nah jadi yang DC 3 tadi kita isi di tengah-tengah bagian depan nah selanjutnya tinggal kita ikutin aja DC nya 2 tetap 2 jadi yang DC nya 3 kita isi di tengah-tengah depan seperti ini oke ini udah jadi langsung kita ini oke ini bagian atasnya ya ini bagian untuk bagian atasnya itu udah jadi dan lebarnya itu 16 lebarnya itu 16 nah ini kita akan buat bagian sampingnya untuk bagian sampingnya itu kita ikutin aja lubang-lubang nya nah disini ada 1 DC lalu kita buat bagian depan lalu disini ada 2 DC kita isi masing-masing 1 DC nah ini untuk bagian sampingnya itu tidak ada penambahan sama sekali ya jadi untuk bagian sampingnya tidak ada penambahan jadi kita ikutin saja nah ini kita lakukan terus sampai selesai nah oke ini sudah jadi jadi aku buat 11 putaran aku buat 11 putaran nah ini akan kita ukur dari ujung ini kira-kira 14 15 cm ya jadi ini kira-kira 15 cm oke lanjut nah disini ini kita mulai disini nah ini kita isi dengan 2 DC nah ini kita isi dengan 2 DC lalu kita ambil di depan ini masing-masing kita isi 2 DC lalu ini kita ambil yang di depan ini yang 2 tetap kita ambil yang di depan nah ini kita tetap nah ini yang isinya 1 ini kita isi dengan 2 DC oke jadi seperti itu ya yang isinya hanya 1 DC ini di tengah-tengah ini kita isi dengan 2 DC nah selanjutnya kita isi sesuai dengan yang ada oke ini sudah sampai ujung nah jadi ini kita lanjut 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 oke lanjut kita kita buat seperti ini kita buat DC lalu ini kita isi di tengah-tengah seperti ini ini lalu kita ambil lagi yang DC nya jadi ini ada tiga lanjut kita ambil di depan boleh kita ambil lagi nah ini di setiap DC nya 2 kita ambil yang bagian tengah jadi DC nya jadi 3 nah semuanya kita isi DC 1 di bagian tengah jadi semuanya DC jadi 3 oke kita lakukan terus sampai selesai oke ini yang pertama tadi yang kita tambah 1 nah ini untuk putaran yang kedua ini kita buat sama ya 3 depan 3 nah jadi ini putaran pertama tadi kita tambah 1 di tengah yang keputaran kedua kita tidak ada penambahan kita hanya mengikuti yang putaran pertama oke lanjut ini putaran yang ketiga nah untuk putaran yang ketiga ya ini yang tengah kita tambah DC atau kita double oke lalu kita isi 1 DC lalu selanjutnya kita buat bagian depan nah jadi ini sudah ada penambahan jadi 4 DC ya yang ini 3 yang ini 4 nah ini untuk kolom yang kedua untuk yang selanjutnya ini tidak ada penambahan oke 3 DC lalu kita buat di bagian depan lalu ini tidak ada penambahan juga tetap 3 DC nah yang ini ada penambahan yang ini kita buat di depan oke jadi ini 4 3 3 nah untuk yang selanjutnya kita ada penambahan jadinya 4 DC ya kita buat penambahannya itu di tengah oke 4 3 3 4 3 3 4 begitu seterusnya kita buat sampai selesai oke ini setelah sampai ujung nah untuk di putaran yang selanjutnya ini kita tidak ada penambahan ya jadi kita isi aja sesuai dengan ini ya 4 3 3 4 tidak ada penambahan sama sekali oke kita lakukan terus sampai selesai oke ini sudah sampai ke ujung nah jadi disini ada 4 3 3 4 3 3 nah selanjutnya kita disini akan buat ya 4 4 3 jadi kita ada penambahan 1 disini ini kan udah 4 disini ada 3 jadi kita tambah 1 jadi 4 disini tetap 3 ya kalau kita buat lagi ini udah ada 4 disini kita buat penambahan 1 jadi 4 3 jadi 4 4 3 4 4 3 4 4 3 nah ini kita buat 1 putaran dan yang putaran yang kedua kita tidak ada penambahan nah ini yang keduanya ada penambahan ya 4 4 3 1 3 4 5 5 6 6 8 8 8 9 8 9 10 11 11 12 ini 2 nanti tinggal tambah 2 jadi 4 ini penambahan jadi 4 yang ini tetap 3 oke yang ini 4 4 ini 4 juga 4 yang ini tetap 3 4 6 6 6 6 6 7 8 9 9 9 9 9 selesai 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 nah ini sudah ada 4 4 3 jadi yang 3 ini kita isi menjadi 4 ya jadi semuanya 4 4 4 Oke Oke ini ada tiga Kita buat menjadi empat Kita double DC nya di tengah Nah yang empat tetap empat ya Ini empat lagi Nah ini selanjutnya Ada tiga DC Kita tambah satu DC Jadi empat DC Jadi semuanya ada empat DC Nah ini kita lakukan terus sampai selesai Dan untuk putaran yang selanjutnya Ini ada dua putaran lagi Nah untuk dua putaran lagi Kita isi Sesuai dengan ini Empat 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 Tidak ada penambahan sama sekali Oke Untuk dua putaran selanjutnya Tidak ada penambahan lagi Ini penambahan yang terakhir Oke kita lakukan terus sampai selesai Oke Terima kasih yang udah nonton Nah ini topinya udah jadi Kurang lebih seperti ini Oke selamat mencoba